Halo brosis, jumpa lagi di channel Iconet nih, channel unboxing apa aja Ya, kali ini brosis, kita ada order kipas angin nih brosis Kipas angin merek Chris, dari Chris Bow Ini kita ordernya dari S1 nih brosis Ya ini kipas angin, fiturnya ada LED display Timernya 8 jam, 8 hours Wide angel, 3 fan speed Ini natural and normal sleep wind mode Ini remote control nih brosis, ada remote controlnya Ya, ini dia mungkin remote control nih brosis Smart solution to create comfortable environment Ini Chris pedestal fan Feature Room temperature display Ya ini seperti yang tadi nih brosis Nah, untuk spesifikationnya Air volume nya 0,17 meter cubic per second nih brosis Max air flow nya 6 meter per second Ini 220-240 volt 50 hertz 60 watt nih brosis Ya seperti apa ya isinya ya Kita unbox aja dulu ya Ya ini dia brosis Sudah kita unbox Ini di dalamnya ada fan nya Sudah pasti Lalu ada juga Ini apa nih Instruction manualnya nih brosis Ini product name nya pedestal fan Model code nya FTE45LED nih brosis Imported by PT.1R Indonesia Lalu Ya ini dia nih brosis Ini remote nya nih Ini remote nya sudah dilengkapi dengan baterai Ini remote nya Ini baterai nya Pakai baterai yang CR 2032 nih brosis CR2032 Nah lalu Ada lagi nih apa nih ya Oh ini mungkin buat kaki-kakinya nih brosis Ya benar Ini buat kakinya nih brosis Ini Ada dua nih Ya ini Ini dia Untuk kaki-kakinya Nah nanti Fan nya Fan nya Di bagian bawah sini Kita masukkan Ke dalam fan ini brosis nih Jadi bisa berdiri nih Jadi bisa berdiri nih Ya seperti itu Ya ini dia brosis Setelah kita pasang Kakinya Dan kita juga sudah pasangkan Baterai di remote nya Mari kita coba ya brosis ya Kita nyalakan On off Ya ini sudah nyala nih brosis nih Kipas anginnya Lalu kita bisa gerakan juga nih brosis Ke kiri dan ke kanannya nih Seperti ini brosis Ya ini nanti Kipas anginnya akan bergerak Kiri kanan nih brosis Ya seperti ini brosis Lalu Kita juga bisa atur nih brosis Fan speed nya nih Dengan menekan tombol yang ini brosis Lalu kita bisa atur mode nya Mode nya Kita juga bisa pasang timer disini Dan kita bisa Menggunakan mode Auto nih brosis disini Ya seperti itu brosis Nah ini Nanti akan ada pengatur Informasi untuk suhunya nih brosis Seperti itu Nah kita juga bisa Lakukan secara manual brosis Tanpa menggunakan remote nya Ini dia Tombol-tombol nya Dan kita bisa atur speed nya juga Dengan memutar ini brosis Seperti itu Ya untuk harganya sendiri Harganya sendiri Nanti saya sertakan disini ya brosis Link nya ya Iya Oke Brosis bisa like Kalau brosis suka Dengan videonya Dan juga Jangan lupa ya Di subscribe Ya demikian brosis Unboxing kali ini Sampai jumpa Di unboxing Unboxing selanjutnya Bye bye Top Ciao